Intro Ya Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara dialog khusus Kita masih berbincang dengan arah sumber kita di Grand Studio ADTV Masih berbicara seputar evaluasi pelaksanaan pendanaan pendidikan Tentunya kami masih mengundang Anda untuk bergabung boleh di live streamingnya di www.aditv.co.id Dan tentunya kita nanti akan membuka pertanyaan begitu bagi mungkin penonton yang sudah hadir ingin bertanya boleh Merespon ya dari semua pendanaan saudara-saudara yang sudah ada di depan kita ya Betul, seperti itu Mungkin kita sapa dulu sekali lagi Mas Rudy Biar ini walaupun masuk segmen kedua katanya udah, aduh udah boleh lapar ini Mas Kita sapa dulu coba Mas Rudy, boleh dicek obat dulu Baik, saya akan coba sapa kali ini dari SMK Pelayaran ya Ada? Tunggu tangannya mana? Tolong berikan untuk pesawat bayaran Oke Satu lagi aja ya kita sapa Siapa lagi tuh? Dari SMA Islam Perambanan Wah, biasa Senyumnya masih cerah, meskini lapar-lapar tapi senyumnya masih tetap cerah ya Oke, ditahan dulu ya kita masih ada 5 jam ke depan kita Mas Rudy ya Enggak ya, salah ya Satu jam aja Satu jam aja Oke, siap Tadi sempat terputus gitu dengan Pak Priyo Pak Priyo tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai regulasi sudah dijelaskan Kemudian dari sesi, apa, dari perspektif Pak Priyo juga sudah Bisa dilanjutkan lagi Pak mungkin Baik Jadi Seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur Bahwa memang alokasi anggaran untuk sekolah Ini untuk yang kita bedakan ya Antara sekolah negeri dan sekolah swasta dan antara jenjang SMA dan SMK Kalau untuk sekolah negeri tadi disampaikan bahwa untuk SMA, jenjang SMA itu kebutuhan untuk indeks biaya per anak per tahun Kita alokasikan sebesar 3,5 Dengan rincian dari APBD kita meng-cover 2,1 Sedangkan yang 1,4 di-cover dari dana-dana BOS Nah, dengan kebutuhan operasional yang 3,5 ini untuk SMA Diharapkan seluruh biaya operasional sekolah itu bisa tercukupi Nah, kemudian untuk yang jenjang SMK Itu indeksnya adalah 4 juta yang di-cover dari APBD 2,6 dan dari BOS 1,4 Cuma di 2019 ini untuk yang SMK BOSnya menjadi 1,6 Sehingga unit cost-nya untuk masing-masing anak per tahun itu 4,2 Untuk yang sekolah negeri SMK Sedangkan yang untuk sekolah swasta itu kita alokasikan melalui Hibah Dengan rinciannya untuk SMK juga berbeda Itu kita melihatnya bukan persiswa kalau yang sekolah swasta Tetapi melihat pada jumlah siswa di dalam satuan pendidikan itu Jadi kita berangkat dari semakin siswanya banyak itu alokasinya semakin sedikit Jadi range kita lebih dari 400 itu untuk yang SMA mendapatkan 600 Kemudian 200 sampai 399 itu persiswa mendapatkan 525 Dan yang selebihnya itu mendapatkan paling banyak 600 Sedangkan yang untuk SMK juga sama range-nya Tapi nilainya lebih tinggi Yang pentinggi adalah 800 Karena memang biaya pendidikan untuk SMA dan SMK itu kan juga berbeda Lebih tinggi yang SMK Itu untuk pengalokasian anggaran di kita Yang memang ini diapresiasi Kemarin kita rakot di Jakarta bahwa Jogja itu termasuk tinggi alokasi ABBD-nya dari ke sekolah Sementara di Provinsi Lentu ada yang cuma 200 Ada yang 400 Maksimal kemarin itu ada yang cuma sampai 1 juta Artinya kami terima kasih sekali juga dengan teman-teman di DPN Dan bahwa usulan kita itu selalu didukung dan disengkuyung Itu kan memang demi apa ya Demi peningkatan mutu anak-anak kita di Jogja ini Simbiosis mutualisme begitu Pokoknya untuk pelajar Jogja semuanya kita setuju Sambil memersambungkan mata Setuju aja lah pokoknya kalau untuk yang kebaikan gitu ya Pak Nur ya Oke kita langsung akan coba bertanya gitu Kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi Atau ada yang ingin dipertanyakan dulu dari penonton kita Boleh silahkan Bapak Boleh silahkan sebutkan nama dan dari mana kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Yuwana Agus Dirgantara Dari SMA Negeri 1 Ngempelak Selamat sore Pak Priok Pak Nur Berkait dengan pendanaan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Priok Yang ingin kami tanyakan Bagaimana implementasi penyusunan RAPPS Pak Berkait dengan pendanaan tersebut Terima kasih Baik siap Terima kasih Pak Agus Gitu Pak Pak Priok tadi pertanyaan seperti itu Untuk penyusunannya Silahkan Pak Baik terima kasih Jadi memang Sebenarnya dokumen Dokumen yang utama di sekolah itu adalah RAPPS Nah RAPPS disana itu meng-cover semua sumber dana yang masuk atau yang diterima oleh sekolah Nah sumber utama yang diterima oleh sekolah itu kan tadi ada dari dana APBD Yang berupa DPA itu dan dari BOS Nah di luar itu ada semua sumber dana yang masuk di sekolah Baik itu dari bantuan pemerintah Dari sumbangan maupun dari sumber-sumber dana lain yang sah itu harus masuk ke sana Sehingga untuk RAPPS ini sebenarnya untuk yang BOS dan yang DPA itu kan sebenarnya tinggal ngiling saja Atau tinggal ngiling kita masukkan di dalam dokumen APBSnya Sementara untuk sumber-sumber dana yang lain Lepas itu dari sumbangan atau dari bantuan Ataupun mungkin juga dari pungutan Itu harus masuk ke sana Termasuk juga dari bloggeran-bloggeran dari pemerintah pusat yang datangnya itu Apa? Waktunya itu tidak bisa disangka-sangka Karena kan bloggeran itu kan datang setiap saat Apalagi menjelang akhir tahun itu kan kadang-kadang di pusat masih apa? Ada dana banyak Sekolah suruh mengajukan perusahaan untuk kita Nah itu harus kita masukkan Nah terkait dengan penyusunannya itu kan juga ada tata kalahnya Ini yang seringkali terjadi permasalahan itu kan seperti itu Nah sebenarnya BOS itu kan mestinya kita susun Kita rencanakan satu bulan sebelum tahun pelajaran itu dimulai Artinya sebelum penerimaan siswa baru Sekolah punya program itu ditawarkan Disampaikan kepada komite Nah setelah itu nanti komite itu Apa namanya membahas dengan sekolah itu Baru sekolah disetujui Kalau nanti dirapat dewan komite itu Ada hal-hal yang kurang disetujui Nanti akan dibenahi di sana Seperti kalau kita bahas dengan dewan itu ya Nah baru satu disahkan Nah tata kalahnya mestinya maksimal APBS itu harus sudah disahkan maksimal tanggal 31 Agustus Itu mestinya seperti itu Nah setelah itu maksimal satu minggu harus dimintakan pengesahan Kepada kepala dinas untuk sekolah negeri Dan untuk sekolah swasta itu disahkan oleh ketua yayasan Itu mengenai tata kalahnya Nah yang sering terjadi kadang sekolah itu Belum melaksanakan itu Kadang APBS disusun belakangan Pak Sehingga makanya kan terjadi Terjadi gejolak Ketika mereka di APBS belum ada Tapi mereka sudah menarik itu tadi Ada sumbangan Atau penguatan itu kan seperti itu Sebenarnya kalau sejak awal itu sudah disampaikan Karena sebenarnya Rencana itu kan mesti diumumkan dulu pada saat sebelum penerimaan siswa baru Sehingga kita lihat Kalau saya mau masuk di sana itu kan kebutuhannya di sana seperti apa Ketika itu banyak saya nggak mau Mestinya kan kita nggak masuk ke sana Mestinya Tapi kadang-kadang kan nggak seperti itu Nanti berjalannya belakangan sambil jalan Ini yang sebenarnya tidak boleh Dan ini juga diatur dalam Pergup 25 tahun 2012 Tentang tata cara penyusunan APBS Yang merupakan juga apa amanah dari Perda 10 tentang pendanaan pendidikan Yang mana APBS harus disusun Dua tahun setelah Undang apa Perda itu diundangkan Nah kita sudah lakukan itu Sebenarnya sudah menjadi solusi atas Yang diperdepan Dan paling penting juga Yang kini adalah Jangan sampai telat Perancangan APBSnya Jangan sampai Pak ya Oke siap Bagaimana Pak Agus sudah menjawab Atau ada yang ingin di Respon lagi mungkin Sudah Siap Terima kasih Belum tumpuh tangan dulu Pak Agus mungkin Baik Siap Oke Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi Ini tinggal meragui juga Tentang pertanyaan yang akan diajukan Begitu ya dari Ibu Hesti Ibu ya Silahkan Ibu pendiri Perkenalkan nama Dan dari mana Ibu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Hesti Dwi Ratna Ningrum Dari SMA Islam 1 Prambanan Yang ingin saya tanyakan Berkaitan dengan Peningkatan mutu pendidik ya Pak Nah Pembiayaan sekolah bagaimana Yang bisa dirasakan oleh Tenaga pendidik Baik yang di negeri Maupun di suasana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pembiayaan yang Bisa dirasakan oleh Tenaga pendidik gitu Pak ya Mungkin dari Pak Siapa ini? Dari Pak Nur Pak Nur atau dari Nur Pak Nur atau dari Boleh Jadi Tambah Pak Jadi kalau kita ada 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 Beberapa kali rapat dengan Kepala Dinas itu dengan Pak Berda Kita sudah berpesan agar Anak-anak Jogja itu Tolong dijaga agar Aman Dari Sergapan budaya luar Maksudnya Biarlah anak-anak Jogja itu Baik-baik semuanya Walaupun Banyak sekali serangan budaya luar Dari Eropa Dari Jepang Dari Korea Korea ini kok Pak Ya Korea Kalo heboh Pak Nah Kita kan sudah Sudah juga pernah Punya Perda Pendidikan Berbasis budaya Nah disitu ada Kurung-kurungnya Bu Siapa itu? Bu Hesti Bu Hesti Jadi Kita sudah bikin Bikin Perda Disitu nanti Pak Pak Prio atau Pak Si yang Kepala Dinas Sudah membuat Semacam Petunjuk ya Kemudian ada kurikulum Kurikulum Penggunaan bahasa Nah disitu Salah satunya adalah Bagaimana meningkatkan Kualitas guru-guru Pada sisi Pengembangan budaya Itu satu tema ya Tapi kita juga Sering membahas Ada tema-tema yang Skill-skill Mengajar Misalkan Skill-skill Produk-produk Bahan ajar Kita punya Kantor namanya Yang Selatan Pandai Itu apa namanya? BTKP BTKP Yang dia memproduksi Konten-konten belajar Itu juga sebagai bagian Untuk meningkatkan Kualitas pembelajaran Termasuk guru Dan saya kira Banyaklah Diklat-diklat guru ya Nah sehingga Kalau kita bicara Bagaimana meningkatkan Kualitas guru itu Ada dua model pembiayaan Satu itu dari sekolah Karena kadang-kadang Tidak sebenarnya Tertampung di program Dinas Tidak sebenarnya Tertampung di sana Dan juga Kadang-kadang Guru itu Ada dua juga Guru model Guru yang kaya Dia kreatif ya Kaya imajinasi Ada guru yang modelnya Statis Guru-guru yang Sudah merasa hebat Itu kan Dia cenderung Tidak belajar Nah tetap guru-guru Yang begini Ini kadang-kadang Butuh endorsement Dari internal sekolah Oke Sehingga butuh Workshop-workshop Yang pada Sesuai itu Untuk menggerakkan Di sekolah itu Nah itu Tidak bisa dibiayi oleh Dikpora Dia di internal Di perencanaan Anggeran sekolah Bisa dibiayi di situ Kemudian Saya nyinggung sedikit Soal biaya Jadi sebetulnya Kita ingin agar Biaya sekolah Di DIY ini murah Murah Tetapi kita juga Tidak membatasi Kreatifitas Sekolah Kan sekolah Kan sekolah kan punya Ngen-ngen ya Ben sekolah Bersih Harus ada tamannya Cete harus dicat ulang Itu kan butuh Uang kan Dan itu Tidak bisa dibiayai Kadang-kadang Murni dari APBD Terpaksa harus Dimintakan Wali Semampunya Nah tapi Kadang-kadang Ini kalau Tidak diawasi oleh Dinas itu Terlalu kreatif Sehingga nanti Jatuhnya itu Anak-anak Bayarannya itu Banyak Nah ini yang kita Pesenkan agar Kreatifitas boleh Silahkan Cuma tetap Dikendalikan Supaya nanti Anak-anak itu Tidak terbebani Karena prinsipnya Orang tua itu Untuk dua urusan Satu urusan sakit Dua urusan sekolah itu Sudah Tutup mata Pihacarannya Anak-anak itu Kalau sudah Sudah disekolahkan Kalau sakit Jadi ditambah Jadi ada dua hal Yang tidak ditawar oleh Orang tua itu Satu kalau sakit Mesti dibayari Yang kedua Kalau sekolah anak Ini khasnya juga begitu Karena memang Kesadarannya Sudah tinggi Baik Terima kasih Pak Prio gitu ya Dan tadi Untuk penjelasan Pak Nur Maaf Pak Nur Penjelasan dari Yang legislatifnya terkait Dari Bagaimana sih dampak Dari pembiayaan Tadi Anggaran yang ada Apakah hanya Untuk murid Dan juga untuk guru Itu bagaimana Tapi Akan kita lanjutkan Untuk Pak Prio Nanti setelah Jadi iklan Begitu Pak Prio ya Baik Terima kasih Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Terlalu bersama kami Pemirsa Dalam dialog khusus Adi TV Terima kasih 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 Terima kasih